Selamat siang teman-teman Selamat datang kembali di youtube channel Huta Bulun Durian Pada kesempatan siang hari ini Saya akan berbagi kepada teman-teman Mengenai Perkembangan daripada pohon durian Yang dilakukan potong pucuk nih teman-teman Ini pohon durian jenis Musangking kaki tiga teman-teman Ini kita lihat Musangking kaki tiga Ini proses Pemotongan pucuk kita lakukan sekitar Enam bulan yang lalu teman-teman Ini kita lakukan pemotongan pucuk disini Dan jadi yang Naik adalah Dahan yang sebelahnya ini teman-teman Yang ini Sudah jadi Dia yang ke atas Jadi penyambung daripada batangnya nanti teman-teman Ini pohon durian kita ini Kita tanam sekitar satu setengah tahun Yang lalu ini teman-teman Dari ketinggian bibit 70 sampai 80 cm ini teman-teman Jadi kita coba Buat percontohan atau kita praktekkan Proses Pemotongan pucuk Dan yang Satu pohon ini kita lakukan Pemotongan pucuk kemarin teman-teman Dan ternyata Ini kita tahu Ini tidak kebetulan Atau Atau karena memang Pohon duriannya yang memang tumbuh subur Di Di Tanah ini atau di kebun ini Kita tidak tahu Tapi Perkembangannya Lumayan ini teman-teman Setelah kita lakukan Pemotongan pucuk Jadi Batang Utamanya Ini sudah segenggam nih teman-teman Sudah lebih besar Dan Perkembangan utamanya juga Sudah Lumayan besar-besar ini teman-teman Jadi Percentohan yang kita lakukan Pemotongan pucuk ini Lumayan Berhasil ini teman-teman Ini bisa kita lihat Daripada Perkembangan Pohon durian yang kita lakukan Potong pucuk ini teman-teman Ini perkembangannya cukup Lumayan bagus Dan Terubus Teman-teman Dan di kebun ini Baru ini yang kita lakukan Pemotongan pucuk teman-teman Dan Nanti kita bandingkan dengan Pohon durian yang Tidak kita lakukan Pemotongan pucuk teman-teman Untuk yang Tidak dilakukan pemotongan pucuk Ini kita Bergerak ke depan ini Teman-teman Supaya bisa kita bandingkan Teman-teman Ini Pohon durian musangking juga teman-teman Yang tidak kita lakukan Pemotongan pucuk Ini pucuknya masih Tetap dari Bawah Sama ini teman-teman Ini Dari segi batangnya Ini batangnya masih seperti ini Sebesar ini teman-teman Ini cabang Berbentuk V Jadi Dari bibik yang sama Dengan usia tanam yang sama Yang Kita lakukan potong pucuk tadi Lebih Cepat pembesaran Daripada batang utama dan Cabang-cabang utamanya teman-teman Ini juga tidak kita lakukan Pemotongan pucuk teman-teman Ini juga jenis Durian musangking teman-teman Jadi Ini bisa sebagai referensi Buat teman-teman ya Kita Tidak Menyarankan Atau Tidak menjadi patokan teman-teman Dalam melakukan budidaya Tanaman durian Cuman Perkembangannya tadi Dari antara Pohon durian yang Dipotong pucuk Sama yang Tidak dipotong pucuk Di kebun kita ini Yang dilakukan potong pucuk ini Ini tadi yang kita lakukan potong pucuk Lebih Cepat besar teman-teman Tapi bisa jadi karena kebetulan ya teman-teman Kita tidak tahu Makanya kita Buatkan satu percontohan kemarin teman-teman Dan nanti akan kita buatkan Beberapa pohon lagi Untuk Percontohan lagi teman-teman Oke teman-teman Semoga video ini bisa bermanfaat Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share teman-teman Selamat siang dan selamat beraktifitas buat teman-teman semuanya Sampai jumpa